Beras, cabai, telur, dan gula pasir adalah sebagian dari bahan pangan dengan harga yang saat ini sedang naik. Bagi masyarakat, hal itu tentu menjadi pukulan. Warga pun ingin mendengar apa solusi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pil pres mendatang. Capres nomor urus satu, Anies Baswedan, saat mengunjungi pasar tradisional Karawang Jawa Barat, Senin pagi pun berjanji jika terpilih menjadi presiden, 100 hari pertama akan menurunkan harga bahan kebutuhan pokok, khususnya pangan. Pasangan Cawapres Muhaymin Iskandar ini menyebut bakal memenahi tata niaga pangan agar harga pangan tidak merugikan petani ataupun konsumen. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli yang memanfaatkan di rumah tangga-rumah tangga. Ada pun dari kubu pasangan calon nomor urus dua Prabowo Gibran, Cawapres Gibran Raka Buming Raka yang didamping istrinya, Salvi Ananda mengunjungi pasar Rawasari, Jakarta pada minggu pagi. Ia mengaku kaget mendapati harga cabai yang tinggi. Gibran mengatakan kenaikan harga bahan pangan biasa terjadi menjelang perayaan Natal serta tahun baru dan akan kembali stabil. Ia juga berjanji jika terpilih akan mengajak masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Tadi kita cek beberapa harga ya, terutama cabai agak naik. Kita tadi belanja beberapa ini juga buah-buahan, sayur, dan lain-lain. Tapi yang paling menonjol itu cabai ya, cabai agak mahal di 95. Mungkin akhir-akhir tahun ya, akhir tahun. Sementara itu dari kubu paslo nomor urus tiga Ganjar Mahfud Selasa Pagi, Capres Ganjar Pranowo mengunjungi pasar baru di Kecamatan Kelandasan Ilir, Kalimantan Timur. Ia berbincang dengan para pedagang dan pengundi ojek pangkalan yang mengeluhkan harga bahan pangan yang melambung tinggi. Menanggapi hal itu, Ganjar berjanji akan memperbaiki sistem produksi pangan dengan memanfaatkan teknologi dan memperbaiki distribusi pangan. Kawan-kawan penyuluh saya kira belum mendapatkan perhatian, dan terakhir optiker ini. Optiker inilah kalau bahan pokok, kami mendorong agar bulat mendapatkan penugasan termasuk membuat sistem logistik daerah. Sehingga jauh lebih pendek untuk bisa mengendalikannya. Beberapa bulan terakhir, harga sejumlah bahan pangan naik diantaranya beras, cabai, telur, dan gula pasir, serta makanan olahan kedelai seperti tahu tempe. Tim Liputan CNN Indonesia